1,2,3 Mana nih orang ini? Mana? Udah? Hai! Udah! Ini gak ada apa-apanya gitu? Gak ada apa-apanya, langsung coba openingnya gimana? Siapa? Siapa? Kembali lagi masa enggak lah? Masa kembali lagi? Iya, kembali lagi Kembali lagi Ini vlognya om gitu ceritanya Yes, betul banget Kembali lagi dengan Om Ari Dan Aku Aku Lanta Dari Jogja Jogjanya mana? Jogjanya di deket keraton Pasti lalu gitu Lo tanya, gue jawab Gue tanya, lo jawab Konten ini udah lama Terakhir kalau gak salah Di Bali ya Sama si Reja Reja siapa? Masa Ada talent Dia presenter MC juga Udah lama gak ketemu Ketemuannya di Bali Tahun lalu lalu Dan Sekarang Baru Lagi nih Orden lo tanya gue jawab Gue tanya Gue jawab Oke Gue tanya gue jawab Lanta sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Jawa lo untuk banget sih Iya Karena masih baru di Jakarta Mungkin 5 bulan 5 bulan Tapi di jari khasnya juga Mukanya muka-muka look jawa asing Tunda 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 Yang melebar Orangnya Berapa Beber ramap Bersemangat Dan punya Positis Energi apa ya seru aja ngobrol sama dia itu bisa nggak cukup ya ini sejam aja nggak cukup sampai kita bikin vlognya iya karena mungkin apa ya kalau kata orang jawa lebih ke cerewet kalau kata orang ini juga volumenya udah dikecilin banget karena takut mungkin tetap TK pernah TK ikuti dari pelancar belakang pendidikan TK SD Semarang TK nggak langsung SD nggak TK nya iya TK SD Semarang terus SMK nya akhirnya akselerasi akselerasi terpercepatan semester jadi itu dua tahun SM2 tahun bulunya di Surabaya Satu Yayasan itu terus kuliahnya di Jogja UGM jurusan Hukum anak UGW ngeri nggak gue aja ngomong-ngomong dia sepertinya ngeri anak hukum lagi tapi hukum kalau cuma pusat masih bintang kita kalau dihukum masuk gue gimana gimana-gimana ceritanya itu dulu sempet-sempet kuliah diundi karena dipotong terus marah iya sempet kuliah diundi jurusan berpajakan diploma empat empat itu jalur mandiri di jalur tes turis karena waktu masukin rapot-rapot UGM nggak keterima tuh udah putus asa ini masuk ke jalur mandiri perpajakan itu terus kuliah dapet empat bulan belum nyampe empat bulan belum nyampe semester tiba-tiba dapet tuh dapet surat dari UGM terus buka email ternyata jalur undangan jurusan dan sekarang ada di Jakarta lulus dari UGM umur 20 tanpa bulan Maret kemarin disudah setelah Jakarta ketemu Om Ari orang yang profesional amin mungkin ketemuin beberapa menit aja udah kelihatan profesionalnya amin amin seru-seru jadi lima bulan ada di Jakarta ngapain aja ngapain aja gimana kemana aja bikin apa aja di Jakarta secara lu nih kan eh santi anak punggu ya gelarnya dipakai enggak ramai karena menurutnya lama kuliah itu dibutuhkan pengalaman bertemu orangnya dan dari universitas hanya tempat oke nah terus kurang apa aja diinjakan bikin apaan aja apanya cerita dari kali pertama kali mungkin niatnya mau S2 di UI kalian muatin diri buat ngerantau gitu jadi orang tua tapi karena satu lain hal akhirnya ketemu sama salah satu artis syuting syuting jadi talent syuting di beberapa sinetron terus iklan juga dan menemukan satu titik jenuh yang matanya capek lebih capek juga ini memutuskan untuk berhenti dulu bentar rata yang harus ditata dan ketemu sama Om Ari dikasih jalan Insya Allah biar bisa jadi kayak Om Ari jadi apa ya Pak jadi gini lima bulan itu apa lo main sinetron terus apalagi iklan-iklan main sinetron semudah itu bisa dapat peran dapat job itu gimana bagi-bagi cerita-cerita loh karena kan itu kan dunia baru kan apa sih menurut Lana yang membuat ketemu artis siapa artis sebenernya pokoknya publik figur menurut lu kenapa dia mau ngajak lu terjun begini entertain apa kalau main sinetron dulu iklan dulu atau apa iklan iklan awalnya iklan produk apa bukan produk jasa jangan sebut merek jasa lebih ke jasa layanan masyarakat gitu ya karena waktu itu si artis ini ketemu dengan Lana kan karena belum paham sama sekali dunia entertain yang ke seni perang belum paham sama sekali terus tuh ngeliat oh ini udah karakter ini enak mukanya di banyak dicari orang-orang di entertain nih luk-luk jawa gitu gitu luk-luk jawa dan logatnya tuh sampai sekarang masih jawa banget terus terus akhirnya Lana coba Lana coba Lana belajar belum pernah sama sekali masuk summer teater atau sekolah acting awal awalnya juga masih kamera sering tuh sering dimarin sama terhadap cut 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 terus udah di cut di cast dan bikin beberapa artis yang main disitu emosi juga karena scene-nya masih banyak dan Lana cut terus di cast terus pokoknya ulang-ulang terus lainnya jadi ada salah satu astrada yang dia itu nyuruh Lana stop dulu Lana stop 2 minggu full latihan sama dia latihan gimana bahasanya mungkin luwesnya juga latihan ekspresi juga latihan nangis yang gak pakai install nangis yang gak pakai install terus latihan cara ngomongnya juga jadi Lana bener-bener gak dari sekolah acting atau dari teater atau dari sambil mengalir gitu ya ngasing aja tempat di figur nah ini tadi om kuncinya karena ada ketemu salah satu sutradara gini 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 apa yang kita lakukan di keseharian itu dan apa yang kita tanamkan di orang-orang itu itu pasti akan membuahkan salah satu hasil gak perlu, gak perlu berpatok sama uang-uang-uang karena ilmu yang kita dapat itu akan menghasilkan uang dengan sendirinya tanpa berpatok nominal gitu kayak itu tadi kita apa ya berperilaku mungkin baik kita humble kita ramah bahasa jawabannya cuma gitu kan good attitude bersahabat friendly menembarkan positive energy ketika kita gue percaya banget yang namanya kita selalu senyum menebarkan senyum gak mungkin orang akan cemberut sama kita gitu orang pasti juga eh smile kayak gini gimana senyumnya iya iya kalau bawaan yang kita asik bawaan yang kita gak ngebusenin terus bawaan yang kita selalu bikin orang nyaman pasti orang itu akan ngasih timbal balik itu jadi kayak otomatis menghadirkan simbiosis mutualism menghasilkan simbiosis mutualism secara gak langsung gitu oh ini kamu mau gini 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 sayangnya gitu jadi secara gak langsung balik itu tadi kita tuh bisa ngasih bisa ngasih privilege ke orang lain kita bisa nimbulin privilege dari diri sendiri apapun gitu aku tangan lagi asik nih udah jadi ikut apa namanya iklan terus berlanjut ke sinetron juga ya sinetron sempet photoshoot juga tapi kemanung 2 kali long sih kalau photoshoot itu paling banyak sinetron layar lebar 1 kali apa layar lebar dari falcon apa itu film apa sih kali gue pernah kan gue sering sering nonton film-filmnya palkon tuh palkon ya kan apalagi ada mas anggi anglumbara itu my cc girl my cc girl itu yang masuknya webseries sih maksudnya gak tanya di tv dia maksudnya layar lebar oh aplikasi gitu ya ee jaman sekarang bioskop udah makin gaun juga terus tv juga orang jarang ada waktu kan gak mungkin di video mana karena yang lebih simple mungkin di laptop di hp makanya lebih seringnya itu namanya webseries nah 5 bulan berselang ya 5 bulan berselang iya 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 jem dong bosenan orangnya karena itu bosenan fix emang iya selalu bagaimana dengan pasangan bosenan juga gak gak sekali turusan hatinya hahaha jadi selalu pengen nyoba hal baru hal baru dan tantangan baru apalagi tempat baru sempet ngerasa juga pasti di Jakarta ah udah ngerti ya Jakarta selup-selupnya gimana ah udah ngerti orang-orang pendatangnya gimana orang krim buminya sendiri gimana udah ngerti kan kayak ah ke tempat lain lagi ke pulau lain lagi gitu makanya sekolahnya pun juga pindah-pindah lu kok sama banget sih ha? gua TK 2 kali pindah oh iya SD 5 kali SMP 2 SMA 4 kuliah gak sampe selesai terus kemudian ya gua banyak bener tadi yang lo bilang gua tuh apa nomadeng tidak menetap di satu tempat kadang di sini kan di lagunan kadang di jalan aksi kadang mencikubur kadang di mana gitu artinya memang apa sih petualang ya iya karena jiwa traveling jiwa atlet itu harus ditanemkin sih gua penggila traveling hobi jalan hobi menemukan sesuatu yang baru kayaknya kalo misalnya begitu-begitu aja gak apa sih mancing adrenalin iya gak ada mancingnya gitu loh wawunya gimana gua pasti gua pasti akan ah udahlah biasanya sih begitu dari kepercayaannya lah nek dari traveling itu tadi dari kita pindah-pindah di waktu yang singkat-singkat makin ketemu tempat baru dan makin ketemu orang baru yang berbagai macam kultur otomatis kultur itu mempengaruhi pola pikir juga mempengaruhi lifestyle juga dan dari situ makin banyak guru dari alam yang bisa bikin kita makin apa ya up gitu makin grow dan bisa bikin kita ya itu tadi balik punya privilege diri sendiri yang harusnya kita bentuk sendiri ya dari itu dari sekolah alam itu tadi pelajaran apa pengalaman mengajarkan guru paling berbagai adalah pengalaman disini disana disini alam dan lingkungan kultur yang seperti apa sih yang bikin lo apa apa wah kayaknya gue disini gue nyaman disini jadi bicara kultur tadi bahasanya gini lingkungan itu mempengaruhi kehidupan nomor satu kan lingkungan lingkungan yang positif lingkungan yang mendukung dan lingkungan yang bisa jadi guru yang bisa membawa kita ke arus yang kita mau gitu nggak bawa kita ke mimpi ke ambisi yang kita mau itu lingkungan yang bisa itu emang apa sih ambisi seorang lana jadi yang tertinggi di tempat yang paling tinggi mimpinya lana sekarang di dunia politik berarti yang tertinggi di tempat politik itu ketua mkr ya lebih ke ketua partai ketua umum partai wih ini obrolan kita kayaknya tidak cukup nih tapi sekarang udah kayaknya penyambang nih belum disitu wah nggak cukup 15 menit nih hahaha oke jadi oke udah ketemu nih tadi kita belum membahas nih di bawah gitu ya soal ee partai pengen jadi ketua partai gitu punya partai atau ketua partai mungkin mungkin lebih kemenuhan bukan punya partai sih hahaha karena pikiran nyalanya gini sih oh kalo kita bisa punya mimpi kenapa nggak sekalian gitu loh kenapa setengah-setengah iya kan Dhani dan Dhani pernah menyampaikan bahwa dia nyesel kenapa dulu dia nggak punya cita-cita punya harapan punya mimpi punya ee apa namanya passion ee goalnya itu jadi band terkenal di seluruh dunia ya dia dulu ee hanya pengen terkenal di indonesia iya dan alhamdulillah sudah terjadi dan dia menyesal itu coba dulu gue pengen menyebut ucapan itu kan doa jadi band terkenal di seluruh dunia mungkin kalo apa proses berjalan udah terkenal di dunia mungkin jadi dia hanya terkenal di indonesia aja dan dia menyesal itu nah itu tadi bahasa sederhananya aja mimpi kan gratis ngapain sekedarnya gitu kalo kita punya mimpi pasti abis itu bakalan ngikut kayak oh nggak sih mimpiku disini oh nggak sih tujuanku disini abisnya pasti ngikut kayak abis ini bakalan kepetak-petak terorganisir oh iya inget ke mimpi tadi oh iya inget gitu dan jangan lupa itu dimasukin aura-aura positifnya biar nekan aura-aura negatif dan niatan negatif buat ngelakuin abis-abis itu mat muda yang keren 20 sarjana tapi dia nggak apa ya nggak bangga dengan apa namanya masih malu sama orang-orang yang maaf permisi ya lau pendidikan tapi dia bisa memperkerjakan dan dia bisa ngasih kehidupan buat orang-orang yang sarjana selama-lama belum kayak gitu jauh nggak usah panggil ESA dan UPF masih malu itu jadi kayak suksesnya dia tuh untuk orang lain dan suksesnya dia menyukseskan orang lain dan hidupnya dia didedikasikan didedikasikan untuk ngolong orang lain gitu terus yang sarjana kemana aja yang dia punya modal satu lembar ijazah itu kemana aja selama Lana belum kayak gitu yaudah SS sama UGM nya Lana nanti dulu bukan dibuang ya karena itu apresiasi buat pendidikannya Lana kemarin-kemarin tapi nanti dulu kalau Lana udah punya kayak gitu bukan sukses untuk dirinya Lana sendiri tapi sukses untuk orang lain juga gitu menuju lah ya iya pasti panjang lah ya pertanyaan oke ngobrol udah ambisinya ketua partai nah ini terkait ketua partai punya partai menuju kesana udah punya agenda apa nih jangan pendek lah satu tahun ke depan mau ngapain aja menuju apa merealisasikan ambisinya nomor satu itu value dulu ya value dari diri dulu paling penting karena orang nilai itu itu tadi balik itu tadi dari value kemampuan kita juga kualitas kita juga setelah itu kalau urusan channel pasti mengikuti seru-seru nih kalau ngobrol gak selesai besok pagi jangan ini berapa ini durasinya masih panjang sih tapi kita simpen nih next di kesempatan-kesempatan selanjutnya oke paling gak kita lu tanya gua jawab gua tanya lu gua banyak tanya lu mau tanya apa sama gua sekarang yang bisa gua jawab mungkin makanya yang basic-basic aja ya biar lana juga tau dari tadi kan om cerita banyak lana juga tau awalnya bisa kayak gini gimana sih kayak gini gimana nih bisa di posisi ini gimana dengan modal basic apa bisa di posisi yang sekarang gua sih belajar dari ini sih ya pengalaman ya pengalaman melihat mendengar dan pada akhirnya gua melakukan gua mungkin di awal-awal dulu adalah seorang followers satu ketika gua juga punya kepentingan punya misi satu ketika gua juga akan seperti dia apa yang dari apa yang baik-baik tentu gua akan punya pengikut gua punya ketika gua sebagai anak gua di perusahaan gua akan mempelajari si bosnya perusahaan bahasa tubuhnya segala macam gua pelajarin kayak gitu dan semuanya alhamdulillah sudah terlewati artinya proses menuju pada titik ini ini ya jatuh bangun gua belajar dari apa namanya banyak hal sih termasuk sebenernya ini belum pernah disampaikan juga mungkin secara mental karena basic kalau cerita itu dari SD ini ini hikmah dari bahwa gua itu apa ya istilahnya ini prosesnya panjang banget SD sedih juga sih kalau udah ingat SD itu gua udah kenal apa narkoba narkoba-narkoba SMP gua udah kenal ganja SMA gua udah kenal heroin gua tau proses untuk bisa lepas dari itu adalah perjuangan yang gak gampang temen-temen yang seangkatan sebarengan sama gua itu banyak yang kalau gak ketanggap polisi meninggal ya kan dan dari hal itu gua belajar justru dengan hal-hal seperti itu dengan menyibukkan diri dengan berkarya banyak yang udah gua bikin itu yang menyembuhkan gua dari menjauhkan gua dari narkoba kayak gitu jadi apa yang membuat gua seperti sekarang ya salah satunya juga mungkin karena narkoba narkoba menjauhkan narkoba membuat gua pada akhirnya gua sibuk gitu loh mencari kesibukan yang 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 bermanfaat yang positif sampai sekarang gua jadi seperti yang sekarang dan gua sekarang udah lebih ke berbagi kayak gini kan sharing-sharingnya ibadah ketika menginspirasi orang jadi spirit pahala buat kita itu secara gak langsung ngasih ilmi juga ya iya nah mungkin ini sih aura positifnya om dari semua yang kita cari hari ini mungkin secara gak langsung om itu bisa jadi apa ya bisa jadi penyakit skarkus obat buat kehidupannya om sendiri gitu loh yes yang orang langsung di review keren di review yang mungkin orang lain bukan banyak ya sebagian besar malah di kota yang seperti ini yang lebih ke bukan lebih ke kota yang pembawaannya negatif tapi om itu bisa menghasilin hal-hal positif yang udah terlanjur yang udah terlanjur negatifnya gitu ya tanpa back up-an bantuan-bantuan orang lain itu bisa nge-back up diri sendiri bisa hancur tapi bisa bangkit langsung harus harus jatuh bangun ya harus seperti itu kalau enggak bukan tipikal seorang Leo yang menyerah namanya aja singa namanya aja singa gitu sih jadi ya seneng aja maksudnya sekarang udah lebih bikin gue suka yang namanya movement pergerakan-pergerakan positif gue punya pergerakan kebanggaan full respect movement kegiatan ngumpulin orang kegiatan yang mengedepankan silaturahmi edukasi dan sharing seputar dunia musik itu bahkan dalam waktu kurun waktu 2-3 tahun berturut-turut dan itu everyday setiap hari lintas cafe lintas mall bahkan sempat masuk ke apa ke penjara kita memberikan spirit kebaikan spirit positif gue bikin tuh pelatihan-pelatihan di dalam penjara ke 3000 warga di salah satu rutan di Jakarta Pusat banyak sih kalo di bilang aduh banyak banget dan gue buat gue gak cukup sekarang terus dan gue orangnya gak bukan tipikal orang yang udah 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 apa namanya stuck ya apa sih bahasanya tuh puas gua bukan tipikal orang yang gampang puas udah meskipun gue bikin apalagi ya kalaupun misalnya belum bikin apalagi untuk saat sekarang ini gue pengen banget apa namanya gak kemana-mana santai temen-temen yuk dateng ke tempat gue punya tempat dimana mereka bisa datang ke tempat yang gue punya untuk kayak begini sering berbagi bermanfaat buat orang dan kalo kemarin-kemarin kan gue jalan bikin pelatihan ke kota ini ke pelatihan ini ke daerah-daerah ke mana-mana ke seluruh Indonesia sekarang kayaknya gue udah pengen lebih santai ada tempat yang sederhana tapi orang dateng kesitu dapetin dampak sesuai yang brand yang gue punya gue punya brand namanya efek positif orang dateng kesitu dapetin efek yang baik efek positif itu brand itu awalnya dari majalah wah kalo dicerikain panjang gue punya brand namanya efek positif itu dulu dari majalah majalah sederhana 32 halaman manual itu 5 episode gue bikin di badung terus dibeli sama salah satu manajemen artis di depok isi kepala gue dibeli sama dia lu bikin ya ganti ya namanya jangan pake ini gue ikutin oke profesional wah kalo mau growl banyak banget sih dijangkut nih pancingnya kita berarti bisa ngambil sinopsis sementara ya karena masih panjang lagi next episode ini sinopsis sementara dari ceritanya om dari perjalanan hidupnya om hasil yang didapetin sekarang tuh berarti awardsnya alam buat usahanya om yang dulu yes betul banget cara gak langsung apa yang udah dilakuin dulu apa yang udah diusahain dulu terus apa yang udah diperjuangin dulu awardsnya udah dikasih sekarang dan ini tuh dan ini semua masih awards yang sementara yang kedepannya lagi bakalan didapetin lebih wow dari amin amin jadi presiden amin 2008 nih berapa period lah belum tau kalo bisa 2024 2024 2024 gak apa-apa gratis kan mimpi kan amin amin siap 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 oke Lana masih mau lanjut kita skip di part selanjutnya nanti ya iya next time lu tanya gua jawab gua tanya lu jawab oke oke kita ketemu lagi closing dong gimana closingnya gimana masih kamu nih baru ini konten tau oke thank you udah nonton channelnya omaridote nanti next time kita ketemu sama Lana lagi yang bedo yang orang jawa asli ini juga dan ayu bener ya dan tentunya next yang lebih nih ya dan lebih totalitas performanya lagi ya iya dan dan ya ini tadi baru tidur siap sampai jumpa bye 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 출a hidrov 1